Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan selamat pagi Sialom Terpujilah Tuhan yang sungguh luar biasa baik Sudah menolong kita dalam melakukan setiap aktivitas kita sepanjang minggu ini Dan hari ini pun kita diberi kesempatan untuk datang bersekutu memuji memuliakan namanya Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan lewat ketiga bacaan kita pada pagi hari ini Bahkan dari masmur yang kita sudah baca bersama melalui perikob bacaan kita Kita akan dituntun dalam sebuah tema untuk kita renungkan pagi hari ini Yaitu tumbuh dalam Taurat Tuhan Lobo'lan sukaran alukna puang matua Bapak Ibu sedara-sedar aku yang dikasihi Tuhan Allah menetapkan bangsa Israel Sebagai umat pilihannya Allah membuat perjanjian dengan mereka pada waktu Membawa umatnya keluar dari Perbudakan di Mesir Hal ini Bapak Ibu sedara-sedar yang dikasihi Tuhan Nyata melalui perjanjian Allah di Gunung Sinai Yang ditulis pada dua loh batu Dan kemudian Menjadi tertulis Yaitu Taurat Namun sedara-sedar yang dikasihi Tuhan Dikatakan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang Tegar tengkuk Sehingga mereka gagal menempati Perjanjian Allah Dari generasi ke generasi Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Bahwa meskipun demikian Dalam ketidaktaatan mereka Allah pun tetap mengutus nami-naminya untuk Memberitakan kebenaran firmanya Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Melalui kehadiran Yesus Kristus Yang adalah untuk menegakkan perjanjian yang baru Melalui pengorbanannya di kayu salib Ini untuk menyelesaikan masalah dosa Dalam perjanjian yang lama Dan ini pun Dinyatakan dalam Irmiah bacaan kita tadi dari Pasal 31 ayat 12 Dikatakan bahwa Sebab aku akan menaruh belas kasihan Terhadap kesalahan mereka Dan tidak lagi mengingat Dosa-dosa mereka Hal ini mengingatkan dan menyadarkan kita Bapak Ibu sedara yang dikasihi Tuhan Bahwa Kita punya Tuhan yang tidak hanya mengampuni dosa Tetapi juga tidak lagi mengingat dosa-dosa kita Sungguh kita punya Allah yang sangat luar biasa mengasihi kita Dalam perjanjian Allah yang baru Bapak Ibu sedara yang dikasihi Tuhan Seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-33 Menyatakan suatu hubungan pribadi Yang istimewa Yaitu hukum-hukum Allah akan tertulis di hati tiap-tiap orang Dan bukan di atas batu Kita perhatikan sebuah kalimat yang berkata Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku Ini menunjukkan Bapak Ibu sedaraku yang dikasihi Tuhan Baik bangsa Israel dan kita pun Sebagai orang yang percaya Juga bisa senantiasa menikmati Hubungan yang istimewa Dengan Allah melalui Janji kehadiran Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Walaupun kita terbatas Banyak melakukan Hal yang Tuhan tidak kehendaki Tapi Tuhan kita luar biasa mau mengampuni Bahkan dikatakan tidak akan lagi dia mengingat dosa dan kesalahan kita Ketika kita mau datang Dengan rendah hati mengakui segala keterbatasan kita Diibaratkan Ya bangsa Israel Ini adalah bangsa yang tegar tengkuk Susi Kapang Tokeng Kita Semua orang tua Yang Kadang ke penggaraan Tuhan Kita rindu Untuk dia bisa bertobat Kembali ke jalan yang benar Susi duka Kapang Tokeng Yang Tuhan mau Supaya kita Kembali ke jalan yang benar Walaupun kita ini Tidak terlepas dari Hal-hal yang Dari keterbatasan dan kekurangan Kita melakukan hal yang tidak baik Tuhan rindu Kita kembali ke jalan yang benar Bapak ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan Bapak ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan Bagi umatnya Berdasarkan perjanjian baru dalam Kristus Yesus Maka seharusnya setiap umat Tuhan Menjalani pola hidup yang baru Dengan mencintai Taurat Firman Tuhan Sebab segala tulisannya diilhamkan alam Bermanfaat untuk mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan Dan mendidik orang dalam kebenaran Sehingga Setiap orang yang diperlingkapi Untuk setiap perbuatan baik Itu dalam dua Motius bacaan kita tadi Jadi Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Dalam perjalanan kehidupan kita Kita rindu bahwa Gerakan cinta Alkitab itu Senantiasa kita nyatakan dalam hidup kita Bukan Ini sebatas hanya gerakan saja Tetapi Mari dengan Ketaatan kita untuk selalu Membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita Firman Atau Taurat Tuhan berguna bahkan Berperan sangat penting Untuk mengarahkan dan menuntun Kita untuk hidup dalam kebenaran Sehingga setiap orang yang diperlingkapi Untuk Perbuatan-perbuatannya baik Bahkan kehidupan rohani yang tetap selalu bersemi Berakar bertumbuh dan berbuah lebat Ketika firman Tuhan itu Kita jadikan sebagai penuntun dalam hidup kita Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kehidupan rohani kita bisa berakar Bertumbuh dengan baik ketika dimulai Dari kecukupan Asupan gisi rohani Ya jadi Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Biasa dirangi Yang nafiyah yang nafiyah yang nafiyah Cukup asupan gisinya Dipastikan dia akan bertumbuh Sehat Demikian pula dengan kita Kalau Asupan rohani kita Mencukupi Kita pastikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang Selalu bertumbuh dalam kasih Tuhan Karena Kita senantiasa selalu Mendengarkan dan menjadikan firman itu sebagai Pelita dalam kehidupan kita Jika kita senantiasa selalu Bertumbuh Dalam pemeliharaan Tuhan Dan mencari Melakukan hal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita Kita akan senantiasa Mau bertumbuh Ketika taurat Tuhan itu senantiasa menjadi Randasan dalam kehidupan kita Karena itu bapak ibu saudara-saudara aku yang dikasihi Tuhan Jangan sia-siakan kesempatan yang ada Mari bersama untuk senantiasa Mencintai taurat Tuhan untuk kita jadikan sebagai Penuntun dalam menjalani kehidupan kita Sehingga Hidup kita ini senantiasa menjadi hidup yang benar Waktunya bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Senantiasa tekun dan taat Untuk Membaca firman Tuhan Sehingga dalam kehidupan kita Kita akan Senantiasa bertumbuh Dalam taurat Tuhan Loboklan Sukaran Alukna Puamatua Tetapi bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan terkadang Ya bagaimana kita Member takwa lobo Malah tau mak gereja Sehingga anak dini malah mak minggu Tapi tak sende Jadi bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kita akan semakin dikuatkan Oleh firman Tuhan ketika Kita mau dengan Suka cita Membaca dan terus memahami firmannya dengan baik Dalam perjalanan kehidupan kita Banyak hal yang menghalangi kita untuk Dekat dengan Tuhan Tetapi percayalah Kalau kita dengan sungguh-sungguh menjadikan firman itu sebagai penuntun dalam hidup kita Pasti kita akan dituntun oleh kuasa roh kudus Tuhan Untuk memahami firmannya dengan baik Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Mari dalam Kehidupan kita dalam Menjalani hidup ini Lewat bacaan kita tadi juga dalam 2 Timotius Juga dikemukakan bahwa hendaknya hidup ini kita pakai Dan kesempatan kita Untuk memuji memuliakan nama Tuhan Kita jangan sia-siakan Dalam 2 Timotius pasal 5 ayat Pasal 4 ayat 1 sampai 5 dikatakan Bahwa situasi akan berubah Ada saatnya bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kita tidak lagi bisa Mendengarkan Pemberitaan firman Tuhan Akan tetapi Dikatakan bahwa Ada saatnya situasi akan berubah Manusia akan mencintai dirinya Dan melakukan segala hal yang buruk Dan ada waktunya juga di mana orang tidak bisa lagi menerima ajarannya sehat Sebaliknya Mereka justru akan mengumpulkan guru-guru palsu Untuk memuaskan keinginannya Bahkan orang akan cenderung percaya pada dongeng Ya dalam bacaan kita tadi Karena itu bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Dibutuhkan keteguhan Pada ajaran benar Dan kesabaran nyatakan kebenaran Bahkan dalam Penderitaan sekalipun Ayat 5 juga menegaskan bahwa Perlunya penguasaan diri dalam segala hal Ini menjadi tantangan bagi kita bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Bahwa Dalam pengendalian diri dalam berbagai hal amatlah penting Agar umat bisa tetap hidup berjalan dalam Berjalan dan bertumbuh dalam taurat atau firman dan kebenaran Tuhan Nah bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Dalam sepanjang hayat atau masa kita menjadikan Taurat atau firman Tuhan itu sebagai Darah dan daging yang tidak bisa dipisahkan Karena itu bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kecintaan Demikianlah terhadap taurat firman Tuhan yang dinyatakan oleh pemasmur juga dalam Bacaan kita tadi Pengharapan baru dalam Kristus akan diperoleh apabila senantiasa Menuruti firman Tuhan yang telah tertanam di dalam hati dan batin kita Dengan demikian bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Umat akan selalu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan Firman yang menjadi daging dalam Kristus Yesus sesungguhnya Berbicara mengenal kehidupan Baru dalam memperoleh keselamatan Hal ini juga yang tidak kalah penting dalam pola hidup baru adalah Kehidupan doa Doa seharusnya menjadi uratna di kehidupan rohani setiap umat Tuhan Dalam lukas 18 Bacaan kita tadi Doa ibarat nafas hidup dalam relasi dengan Kristus dan sesama Percaya bapak ibu bahwa Orang yang disiplin dalam kehidupan doa Akan merasa gelisah dan tidak tentram Dalam hidupnya tanpa doa Jadi bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah Sudahkah kita menerima suatu perjanjian baru Yang mengikat antara Allah dengan kita Karena iman kepada Yesus Kristus Mari bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Dengan berjalannya waktu kita isi dengan hal-hal yang baik dan berkenan Melalui perjanjian yang baru Yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita Hendaknya Memotivasi kita supaya kita berjuang melawan dosa Dan mematuhi perintah Tuhan Sebagai jawaban iman percaya kita kepada Tuhan Mari kita lebih bersemangat lagi Untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita Lebih giat lagi memberitakan firman Tuhan Lewat sikap perbuatan dan tindakan kita Dan mari kita menyatakan tidak Kepada hal-hal yang tidak berkenan dihadapan Tuhan Bapak ibu saudara aku yang dikasihi Tuhan Manusia mempunyai Banyak kekurangan dan keterbatasan Tapi Allah akan menyempurnakan Dari kekurangan kita dan keterbatasan kita itu Supaya kita menikmati persekutuan dan Mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Bersama Tuhan Yesus Kita pasti selalu menyatakan yang terbaik Dan memperoleh damai sejahtera Karena bersama Tuhan Dia lah sumber dan sukacita yang sejati Terpujilah Tuhan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya